Selamat siang, air pekan telah tiba. Bagi anda yang akan keluar ruangan, mungkin bisa dicatat. Ini BMKG memperkirakan, Jakarta dan juga Tanggerang bakal cerah berawan. Sementara Bogor, Depok, dan Bekasi bakal turun hujan. Saya Bini Dermawan, inilah redaksi air pekan, mendalam kepercayaan. Sebuah minibus terbakar di SPBU Cika Munding pada larang setelah mengisi bahan bakar. Kebakaran diduga akibat korsleting di Polewali Mandar, Sulawesi Barat sebuah mobil box terguling menghindari mobil pikap yang berdadak, memutar arah. Kejadian ini terekam kamera pengawas. Buah minibus terbakar di SPBU Cika Munding pada larang Jawa Barat Jumat malam. Kebakaran terjadi saat pemilik mobil baru melakukan pengisian bahan bakar. Saat dendak menyalakan mesin, mobil langsung mengeluarkan api. Diduga kebakaran dipicu korsleting. Tugas SPBU dengan cepat memadamkan api sehingga api tidak merambat. Dalam persiwa ini, satu orang menderita luka bakar. Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Trans Sulawesi, kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam potongan video yang telah beredar luas di media sosial terlihat sebuah mobil box melaju kencang dari arah Polewali menuju Binuang. Sementara sebuah mobil pickup di depannya mendadak berputar arah berusaha menghindari tabrakan, mobil box malah terguling. Dimintai konfirmasi Jumat siang, Kepala Satlangtas Polres Polman, Ibtul Kadrian Siam mengatakan, kecelakaan ini terjadi pada Senin. Ia menambahkan masalah ini telah diselesaikan di Polres Polman dan kedua pihak sepakat berdamai. Sebuah truk pengakut bambu terguling di Jalan Rai Cilengsi Setu, Kabupaten Boger, Jawa Barat, Sabtu pagi. Truk diduga hilang keseimbangan setelah ban belakang terperosok ke dalam lubang yang tertutup genangan air hujan. Selain itu beratnya muatan juga diduga menjadi penyebab truk terguling saat terperosok. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari arah Bekasi menuju Cilengsi dan arah sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang. Badan truk yang terguling kini telah dievakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia